Iqara' bismi rabbika alladhi khalaqa Rabi Toh ini Jadi Kami bergembira sekali bahwa Ada kerjasama antara Insis ya Mahat Mahat Penjadul Islam Dan saya juga berharap Kerjasama ini akan Terus Berlanjut Kami sangat Welcome Membuka kiri Bagi kerjasama yang konstruktif Di masa yang akan Datang dan silahkan menggunakan Fasilitas kami ini untuk pertemuan-pertemuan Berikutnya Kalau ada mungkin ada Kegiatan yang berseri Bisa-bisa dimaksudkan Kalau tidak salah ini di Depok Di Depok Di Depok ini tidak terlalu jauh Depok dengan Sima Tupang Saya juga Menyempatkan diri untuk hadir disini Karena saya melihat pentingnya tema yang Diusung pada seminar kali ini Karena kebetulan saya selain Beraktifitas sebagai Sekretaris Umum di Robita Lawia Saya juga Mengajar di Institut Pertanian Bogor Di Departemen Fisika Sebetulan Bidang yang saya geluti juga Banyak bersinggungan dengan optik Dan kalau kita tahu optik itu adalah Cabang Sains pertama yang Dibangun oleh Muslim Sebetulnya Ya pertama dibangun oleh Muslim Saya Kenapa saya ingin hadir disini juga Karena ini mungkin Insya Allah bisa buat bekal Kasih kuliah ke mahasiswa Karena Kita melihat Ada ketidakjujuran sejarah Di awal-awal Perkembangan Renaissance di Eropa Karena kalau disebut kebangkitan Sains tahun 1500-an Di era Copernicus Itu ya itu untuk Eropa Tapi kalau untuk Dunia secara keseluruhan Saya pikir Kontribusi Muslim itu harus Di Harus disebutkan dalam Dalam sejarah Dan Kalau misalnya bisa Dari pertemuan ini Buat semacam buku putih Tentang sejarah Sains Dan di Medarkan di Perguruan-perguruan tinggi Seperti di PB, TB, UGM Dan lain sebagainya Akan sangat Sangat membantu Mungkin bagi para pengajar Untuk memberikan Wawasan kepada Mahasiswa Nah juga Keberkenan Saya usulkan Supaya ada Komunikasi yang intens Para Ada peneliti Di Mahat Dengan Ilmuwan-ilmuwan Sains yang Eksat gitu Yang memang mereka Bergelut sehari-hari Di Apa nih Sains yang Hardcore gitu Yang apa Yang di Corenya Dan mereka Ya mengerjakan Hal-hal teknis Jadi Dengan komunikasi tersebut Bisa terbangun Kesepahaman Yang mengenai Bagaimana membangun Sains Di Kalangan Law-muslimin Beberapa Kita juga kemarin Pernah mengadakan Kegiatan disini Tentang Al-Quran dan Al-Quran dan Sains Itu kita lakukan Dalam rangka Untuk Melakukan diseminasi Bahwa Penting Memahami Bahwa ada Aspek Sains Di Al-Quran Ada Aspek Yang bisa kita Gali Kita pahami Walaupun Kita mempercaya Bahwa Al-Quran itu Absolut Dan Sains Tadi Masih Sifatnya Relatif Nah kebetulan Saya juga Ada satu lagi Kegiatan yang Saya Sedang Tekuni sekarang Yaitu Menjadi Presiden Of the Indonesian Optical Society Silahkan juga Kalau berhubungan Dengan Impunan Optika Indonesia Kalau misalnya Ada manuskrip Manuskrip Dari Siapa Dari Al-Haytham Dari Sahal Atau dari mana Yang ada Sumbernya Kita bisa Lakukan Kajian Bersama Mengenai Aspek Sains Di saat itu Karena sekarang Kan bahasanya Sudah berbeda Bahasa Sains Ketika Tahun 900an 5000an Ketika pertama Kali Ben-Haytham Itu membuat Bahasanya Berbeda Dengan bahasa Modern Mungkin Sekarang Kita bisa Melakukan Kajian Mengenai Apa Sebetulnya Sumbangsi Mereka Karena Sekarang Ada Semacam Kesadaran Bahwa William Snell Itu Dalam Tanda Petik Melakukan Plagiasi Atas Pekerjaan Yang dilakukan Oleh Ibn Sahal Ibn Sahal Yang pertama Kemudian Ibn Sahal Tentang Pembiasaan Cahaya Dan yang lain Sebagian Itu sudah Dilakukan Lebih awal Tapi Kita harus Pahami Bahwa Mereka Memiliki Kepentingan Politik Atau Yang lain Kita tidak tahu Untuk Mengaburkan Sejarah Bahwa Sebetulnya Perkembangan Sain Itu adalah Sesuatu Yang kontinu Mulai Dari Mungkin Bisa Dimulai Dari Mesopotamia Benani Romawi Kemudian Ke Hindu Buddha Ini Cina India Terus Ke Apa Ke Peradaban Muslim Terus Berpindah Tangan Ke Barat Karena Salah satu Bukti ini Mungkin Nanti Ada Pembicara Yang Tentang Transmisi Ilmu Malah Salah itu Di Venezia Banyak Patung-patung Yang Berturban Itu Menunjukkan Bahwa Ada Ada Kaitan Antara Transmisi Keilmuan Dari Peradaban Islam Ke Peradaban Barat Ya Sekali Lagi Terima Terima Kasih Selamat Ber Seminar Kita Akan Memetik Manfaat Yang Banyak Dari Kegiatan Ini Dan Semoga Juga Kebangkitan Sains Di kalangan Kaum Muslimin Ini Juga Semakin Intens Indonesia Sekarang Sudah Banyak Kami Di Indonesian Optical Society Punya Ada Anggota 100 Orang Doktor Di bidang Sains Optik Mulai Dari Laser Material Dan Yang lain Sebagainya Jadi Kita bisa Melakukan Kolaborasi Dan Silaturahmi Itu Sangat Penting Kita Nggak Bisa Lagi Berjalan Sendiri Sendiri Komunikasi Harus Dibangun Dan Buat Saya Pribadi Kalau Kita Menyebut Nama Islamisasi Sains Saya Pribadi Berpikir Bahwa Yang Harus Kita Lakukan Itu Adalah Mengambil Tongkat Stafet Kepemimpinan Sains Dari Dari Barat Kepada Apa Kau Muslim Karena Memang Kita Punya 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 Potensi Kalau Dalam Fisika Itu Energi Potensi Aja Nggak Cukup Harus Dirubah Jadi Energi Kinetic Kalau Benda Ada Di Atas Terus Nggak Jatuh Kebawah Nggak Akan Menggerakkan Turbin Nggak Ada Listrik Nggak Ada Yang Lain Jadi Bagaimana Kita Mengubah Energi Potensial Yang Dimiliki Oleh Kaum Muslimin Menjadi Energi Kinetic Dan Itu Terima Terima Kasih Seperhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi